Ini saya mau cek harga bahan bose di tempatnya Pembulang yang cari bahan bose ya di hutan. Semoga hari ini saya diberikan untuk cek harga di tempatnya, saya mau terahmi dulu dan perkenalan, kalau saya belum kenal sama beliau. Ini yang punya mungkin. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali Pak Sintan ini? Pak Saryono. Pak Saryono, ya. Mohon maaf Pak Saryono ya, sore ini saya mau review bahan bosenya Pak Saryono yang hasil bolangannya boleh? Boleh, boleh. Alhamdulillah, terima kasih. Ya Allah dan terima kasih Pak Saryono saya diberikan. Nanti kalau terjual Pak Saryono bisa kirim? Alhamdulillah. Nanti masalah ongkir kan tanggung pembeli Pak ya. Ya nanti kalau kan bisa penjual dan pembeli biar kesepakatan gimana ya nanti kan bisa. Ya udah kan bisa gitu Pak ya. Yang pertama dari mana Pak Saryono? Oh ya oh Pak. Mau maaf Pak pakai mic biar semuanya enak didengar. Biar keras. Ya gini Pak. Yang mau maaf langsung saya ya. Ikuti perjalan saya di tempatnya pendongkel Bonsai. Dari mana Pak? Pertama. Oh dari sini set Bonsai. Kalau ada background kasih background. Biar jelas. Ya ini set Bonsai pertama saya review bahan Bonsai Amplas Putih. Betul Pak ya? Ini kartu tua. Bonggol besar. Subur. Tinggal kasih pot Bonsai. Sudah cantik. Ya set Bonsai ya. Saya putar. Nah ini unik. Muka belakang. Tampak depannya sini set Bonsai. Termasuk ukuran medium Pak ya. Tiner gini Pak. Mana mana? Oh jatuh. Oh ya ini dijual harga 300 ribu. Amplas putih. Ponggol besar harga 300 ribu. Sangat relatif murah harga. Ya Bonsai ya. Saya ke Dinego Pak. Bisa Dinego tapi tipis-tipis. Nanti nomor bio Bapak Suriyono akan kutaruh di disituksi dan di judul ya. Alamat lengkap berada Desa Ngarum, Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Toban, Jawa Timur. Selanjutnya set Bonsai ini bahan Bonsai Bugenfield. Sudah berbunga. Warnanya merah. Ya Bonsai ya. Bonggolnya besar. Ada kaki. Dekam setu. Ini mungkin rawatan lama ini. Sampai karungnya rusak ya. Ya Bonsai. Ini masih subur betul Pak ya. Pinter gini Pak Suriyono. 200 ribu. Harga 200 ribu. Mau tanya Pak ya. Kalau harga 200 ribu. Saya ke Dinego. Harga 200 ribu sebesar ini bisa Dinego. Ya Bonsai. Wow. Murah meriah ya. Silahkan. Ini Bugenfield. Harga 200 ribu sebesar di Dinego. Tapi jangan lupa Dinego nya tipis-tipis. Betul. Selanjutnya set Bonsai. Ini bahan Bonsai serut. Karkutua. Subur. Set Bonsai ya. Tinggal kasih pot ini. Rekan Setupi. Silahkan langsung hubungi beliau Bapak Suriyono. Ini harga berapa? 250 ribu. Harga 250 ribu. Bisa Dinego Pak Suriyono? Bisa. Masih bisa Dinego. Tapi tipis-tipis. Selanjutnya set Bonsai. Ya ini yang dicari-cari teman pembonsai Bekasi. Ya kemarin punya saya juga terjual Pak Suriyono. Namanya pohon pete Cina. Ini bisa berbuah. Buahnya juga bisa dimasak buat botok. Ya tentu ya. Ini on the rock pete Cina. Bonggol besar. Ini ada kolamnya. Betul Pak ya? Ya. Buat apa. Kasih ikan kecil-kecil taruh sini bisa ya. Ini pete Cina on the rock. Pelantu. Cantik sekali. Sangat menggoda konsumen. Pintar gini Pak. 250 ribu. Dijual harga 250 ribu pete Cina. Sakit Dinego Pak. Bisa Dinego tapi tipis-tipis. Selanjutnya bahan Bonsai selut leku-leku. Seperti tari ular. Ini bonggol juga besar. Tubur. Sangat menggoda. Pintar gini Pak. Dijual harga 250 ribu. Bisa Dinego Pak ya. Bisa Dinego tapi tipis-tipis. Terima kasih. 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 Saryono. 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 Maaf ya. Saryono. Ya ini bunet Pak ya. Bunet pucuk merah. Ada batu. Kartnya tua banget. Rekan Sertubi. Sangat menggoda konsumen. Daunnya subur. Rekan Sertubi. Rimbun sekali. Nah ini kalau terjual pakai pot lo. Tampak pot Pak. Tampak pot Pak. Tampak pot. Tampak pot. Tampak pot. Biar jelas ya. Kalau sama potnya berat diongkir. Kasihan pembeli. Satu kinta lebih Pak potnya. Iya potnya besar apa. Berat tuh. Satu kinta lebih. Nah ini harga relatif sangat murah. Bunet pucuk merah on drop. Kartu tua menggoda konsumen. Betul Pak ini harganya 800. Ya ini dijual harga 800 ribu. Ini panjang pot berapa Pak? Panjang pohon. 1 meter 20. Ini panjang pohon 1 meter 20. Panjang sekali ya. Saya pun saya ya. Harga 800 ribu. Sakit beniku Pak? Ya. Bisa dinikut tapi. Tipis-tipis. Setelahnya saya pun saya. Ini bahan bun saya. Apa C? Betul Pak ya? Ya. Kalau disini duku. Ya ini saya pun saya. Ini apa C? Ini bonggol unik. Ini original dibatu. Cantik sekali. Saya pun saya. Ini ori ini. Kartunya sangat menggoda. Ini apa C? Bisa berbuah. Dan buahnya juga bisa dimakan. Betul Pak ya? Ya. Buat jamu. Ramuan ya. Apa C ini? Ini ntar gini Pak. 200 ribu. Harga 200 ribu. Apa C? Ori dibatu ya. Tinggal kasih pot bonsai. Sudah cantik. Bisa diniku Pak? Ya. Masih bisa diniku saat bonsai ya. Harga 200 ribu. Jangan lupa negonya tipis-tipis. Betul. Selanjutnya sebelah sini. Bahan bonsai serut. Ini konek. Bonggol besar. Kartu tua. Ada pelontu. Sudah melihat penas baru. Dan bonsai ya. Tinggal kasih pot bonsai. Sudah cantik. Buat hiasan. Di depan rumah. Harga relatif sangat murah. 350 ribu. Bisa diniku Pak ya. Masih bisa diniku tipis-tipis. Selanjutnya saya bonsai. Salam satu. Ini bantusnya. Bintaus on the rock. Ini bonggol unik. Nah ini batu. Batunya karang dari gunung ya. Satu bonsai. Dan melihat penas baru. Ini buat penyambungan. Apa. Sama antin putri. Ini masih ori. Nah ini sudah hidup. Jadinya menteri. Nah ini muka belakang. Satu bonsai ya. Harga 150 ribu. Ini murah sekali ya. Harga 150 ribu. Ini murah sekali ya. Mau tanya Pak ya. Harga 150 ribu. Sakit diniku. Net. Mohon maaf ya. Satu bonsai ya. Harga 150 ribu. Harga net. Nanti kalau nego. Kasian Pak Suriwan dapat apa. Belum packingnya. Dan peralatan semua ya. Mohon maaf ya. Kalau kalian mau borong. Nanti dapat diskon. Salah Pak ya. Ya. Silahkan langsung buku beliau ya. Nomornya akan aku taruh di judul. Dan di kolom. Di sebagian bahan video. Berikutnya. Ini bahan bonsai serut. Ini bonggolnya besar. Ada batu. Di tengah-tengah pohon ya. Batunya nih. Pohonnya tertiup angin. Atau arangin. Modelnya saya tunjukkan ya. Kartel tua sangat menggoda konsumen ini. Jauh melitnya tengah baru. Rekas Satopi. Dijual harga Rp450.000. Betul Pak ya. Ini harga Rp450.000. Masih bisa dinego. Tapi tipis. Tipis. Berikutnya zat bonsai ini. Bahan bonsai bunut Pak ya. Bunut pucuk merah. Ukuran jumbo. Super jumbo. Kartel tua. Masih proses diloskan. Rekas Satopi. Mau tanya Pak ya. Dapatkan pembunsa lama. Kalau bunut tuh sambungannya apa Pak. Biasanya. Ada di komentar. Gak tau Pak. Oh belum pernah nyambung. Iya. Oh iya. Siapa tau ada peneman baru buat nyambungan apa. Nanti kan saya bisa ucapkan di Youtube gitu Pak ya. Mau maaf ya. Cuma tanya aja. Menjawab di komentar. Ini bunut ukuran jumbo pucuk merah. Kartel tua. Dijual harga Rp600.000 betul Pak ya. Harga Rp600.000 bisa dinego. Tapi tipis. Tipis. Selanjutnya. Ini bonsai seruk. Ada batu. Ini batunya. Bonggol besar. Subur. Masih proses diloskan. Sampai sini ya. Poholnya. Ya jelas. Ini connect. Tinggal kasih pot. Dan di salon udah cantik ini. Ini poholnya utuh. Bonggolnya saya bunut saya ya. Harga Rp550.000. Betul Pak ya. Dijual harga Rp550.000. Bisa dinego. Tapi tipis. Tipis. Selanjutnya saya bunut saya. Salam Satuwi. Ini bahan bunut saya seruk. Ini model wrap. Kartunya tua. Rekan Satuwi ya. Banyak cabang. Ini connect. Ini bonggol juga ya. Berjelas. Connect. Harga Rp350.000. Silahkan. Langsung hubungi beliau ya. Ini harga Rp350.000. Saget dinego. Tapi tipis. Tipis. Selanjutnya bahan bunse. Gandri Pak ini Pak ya. Gandri. Wow ini gandri. Sangat tua sekali pokoknya. Sangat menggoda. Ini ada batu. Gandri. Empu gandri. Cantik sekali. Ini ada keringannya. Gandri. Sambil pedir. Tor nih. Cantik sekali. Kartu tua. Harga Rp400.000. Saget bunse ya. Bisa dinego Pak. Masih bisa dinego. Tipis. Tipis. Ini ada kaki. Biar jelas. Saget bunse ya. Ada kakinya. Berikutnya. Saget bunse. Saget bunse. Ini bahan bunse. Wahung gunung. Ini kartu tua. Rekas satu rupi. Buat penyambungan sanjang. Ini masih ori. Kalau udah tersambung. Jadi wancang. Ini masih ori. Jadi wahung ya. Ada kaki. Ada keruaknya. Istimewa ini. Saget bunse. Saya putar Pak ya. Biar jelas. Ini muka belakang. Dijual harga Rp300.000. Ini harga Rp300.000. Bisa dinego. Tapi tipis. Tipis. Selanjutnya. Saget bunse. Ini bahan bunse serut. Ada selentingnya ini. Model menggantung. Banyak cabang. Kartu tua. Udah mulai tubuh tunas baru. Rekas satu rupi ya. Rekas satu rupi ya. Rekas satu rupi. Harga Rp350.000. Bisa dinego Pak ya. Saget dinego. Tapi tipis. Tipis. Berikutnya. Bahan bunse serut on drop. Nyada batu. Kartu tua. Nyada keruaknya. Udah mulai tubuh tunas baru. Rekas satu rupi. Tinggal kasih pot bunse ini. Harga Rp350.000. Satu rupi. Satu rupi. Bisa dinego. Tipis. Tipis. Belakang ada kaki. Bisa putar Pak ya. Bisa Pak. Biar jelas ada bunse ya. Ini ada kaki. Ini unik. Sampai sini kakinya. Nah ini. Nah ini muka belakang. Kalau kurang jelas. Kalian bisa minta video ke Bapak Suryano. Siapa? Alhamdulillah. Dan slide sebelah sini. Rekas satu rupi. Ini bunse serut. Pak. Ya ini. Jelaskan Pak. Soalnya kan ada bendera. Ini pernah ikut kontes di mana Pak? Ini kontes di Pamlok. Oh ya. Kemarin ikut kontes di Pamlok Angarum Pak ya. Iya. Di kelas apa Pak? Regional. Di kelas regional. Dapat bendera. Merah Pak ya. Dapat bendera merah. Baik sekali. Di kelas regional. Di Panglok Ngarum. Ngarum itu ikut kecamatan Geradakan ya. Rekas satu rupi. Ini ada batu. Ini bonggolnya besar. Ini masih proses diloskan. Waktu selesai kontes ini diloskan. Sampai rimbun sekarang ini. Sudah ditetapak ya. Cantik sekali. Atas juga batu. Berarti ini avatar Pak ya. Ini serut avatar menggoda konsumen. Mau tanya Pak ya. Ini di satir. Harga berapa? Tanya Pak. Dijual harga 2.500.000. Rekas satu rupi. Saya keteniku Pak. Bisa diniku. Tipis-tipis. Ada sertifikat Pak ya. Ya ini ada sertifikatnya. Saya tunjukkan ya. Biar jelas. Nanti kalian bisa langsung. Calling-calling sama Bapak Suryono. Ini kalau terjual pakai pot ya. Ya. Ini sampotnya. Biar jelas saya tunjukkan ya. Silahkan telepon Bapak Suryono. Berikutnya sebelah sini. Bahan bosnya serut on the rock. Ini termasuk The Max. Masih diloskan. Sudah putar dengan ringan. Harga 250.000. Silahkan hubungi Bapak Suryono. Terima kasih Bapak Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.